Ya baik, pemerintah, kini kita beralih ke Deba Depari yang kini berada di Bogor, Jawa Barat. Deba sekarang mengikuti Cipta Kondusis bersama Palsak Sukaraja. Kita langsung saja, sudah ada teman apa di sana? Silahkan, Deba. Yuk. Halo. Gimana, terima kasih kakak-kakak di studio, Indra Berti, Asifa Latif, dan juga Olivia Fendry. Meskipun malam semakin larut dan udara di kawasan Bogor, tempat saya berada sekarang juga cukup dingin, namun tidak membuat para anggota dari jajaran Polsek Sukaraja, Polres Bogor, Jawa Barat malam hari ini tetap bersemangat untuk menggelar operasi Cipta Kondisi. Dan sudah ada bisa saksikan di layar kaca Anda pemberhentian atau penyetopan terhadap kendaraan-kendaraan, baik itu mobil, motor, dan juga truk. Ada tadi saya perhatikan juga sudah dimulai dan sudah ada beberapa hasil memang. Dan di samping saya sini sudah ada satu pengendara yang tertangkap, tidak membawa kelengkapan surat-surat kendaraan. Iya, dan sedang dilakukan juga pengelendahan terhadap bagasi untuk meniksa barang-barang apa yang dibawa. Saya akan tanyakan langsung kepada petugas yang meniksa tadi ya, Pak. Iya, Bu. Kesalahan apa yang dibuat oleh si pengembun ini? Tidak membawa surat, tidak pakai helm, terus identitas juga tidak ada. Tidak membawa apa-apa berarti? Tidak sama sekali. Kenapa tidak membawa alasannya? Katanya rumahnya di Bojonggede, ini kok nggak bawa, jadi saya tahan motor dulu, nanti bisa menyusul ke Polsek Sukaraja. Jadi ini ditilang? Iya, Bu. Baik, terima kasih informasinya, Pak. Dan kali ini yang memimpin operasi cipta kondisi, Pemirsa, ada ke Polsek Sukaraja, yakni Kompol Musimin. Nah, ini sudah langsung ada di samping saya. Sedari tadi, Pemirsa, sudah teriak-teriak pakai pelantang suara begitu ya. Ini kameranya sebelah sini, Pak. Oh, iya, iya. Nah, ini kita sudah mulai operasi cipta kondisi, kan selain untuk mengantisipasi kejahatan jalanan tentunya ya. Seperti yang biasa dilakukan di operasi cipta kondisi, tujuan lain kira-kira apa yang hendak dicapai dari kegiatan kali ini? Tujuan lain tentang cipta kondisi ini, pertama, meminimalisir tentang kejahatan-kejahatan yang ada di wilayah Sukaraja. Yang pertama. Yang kedua, eh, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang ada di wilayah Sukaraja, terutama C3. C3 itu curas, curat, dan curanmor. Bahkan yang kedua, untuk mengantisipasi tentang unjuk rasa yang akan datang, gitu, untuk cipta kondisi ini, supaya bahwa situasi di Sukaraja, Polis Bogor ini lebih aman dan kondisif. Jadi ini, walaupun statusnya siap-siap begitu ya, Pak ya, tapi tetap aman dan kondisif. Oke, kita lihat pemeriksaan di sebelah sana nih, Pak. Kalau nggak persik, boleh ikut dengan saya? Bisa, bisa. Nah, ini banyak motor-motor yang diberhentikan nih, Pak. Tadi sudah ada satu pelanggar, ya kan, tidak bawa kelengkapan apapun, surat-suratnya dia tidak bawa, tidak pakai helat. Nah, apakah di sini kita temukan juga kesalahan-kesalahan yang serupa, atau seperti apa? Ini, Pak, sebelah sini aja, Pak. Bagaimana? Selain kita menciptakan situasi wilayah kondisif, tentunya kita selalu memeriksa, yaitu kendaraan-kendaraan, selain itu juga memeriksa tas-tas, barang-barang bawaannya, ya. Takut-takut ada narkoba, ada senjata tajam, dan tempat-tempat lainnya. Bagaimana, Bang? Hasilnya, Bang? Aman. Aman, aman itu maksudnya gimana? Tidak ditemukan, seorang berbahaya. Ini Mas, ya, baru pulang kerja? Mas, siapa namanya? Mifta Uding. Boleh komentar sedikit tentang kegiatan operasi kepolisian dari Polsat Sukaraja ini menurut Mas? Mifta Uding bagaimana? Kalau saya sih rasa bagus, Pak. Bagus ya? Bagusnya seperti apa tuh? Jadi lebih tertip aja sih. Lebih tertip ya? Yang pakai surat sama yang tidak. Oke, terima kasih ya. Pak, kita lanjut ke sebelah sini, Pak. Selain ada Pak Kapolsek, malam hari ini juga langsung bergabung. Ini ada Pak dan Ramil, ya. Ikut kita bergabung dengan kita. Kita ke arah mana? Pak Kapolsek, boleh pilih sebelah mana? Sini aja nih. Nah, ini lagi ngumpul-ngumpul. Sepertinya apakah ada kesalahan apa ini? Ini dilakukan penilangan karena beliau tidak memakai helm, bahkan tidak mempunyai ship. Yang ini ya? Ya, itu betul. Oke, ini lagi diproses hilang. Nah, ini lagi ditindak oleh anggota kami, ya. Supaya ke depan lagi jangan sampai ada salah. Oke, nah ini sebelah sini kita lihat lagi, Pak. Sini karena ada informasi, kesini ada sedikit perdebatan. Gimana, Pak? Apa sih yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi ini? Kalau faktor ini hanya tanda pembelian, namun demikian tidak berlaku untuk jalan. Lain kali, tolong dengan hormat ya. Untuk para pengemudi roda 2 tentunya ini harus diganti SDNK yang... Iya, ijin dealer katanya Bapak pakai ini dulu. Iya, namanya kalau dealer. Tidak dibenarkan ya, Pak ya? Tapi kalau untuk kepolisian, ini hanya tanda bukti beli motor. Iya, Pak Banya. Bukan yang sah begitu, Pak. Bukan yang sah. Jadi ini tapi dilepas apa tetap di proses atau bagaimana? Kasih imbuan kepada yang bersangkutan, ya. Supaya yang bersangkutan nanti besok bisa diganti lagi, ya. Oke, siap. Jadi terima kasih, Pak Bapak. Bisa imbuan, imbuan. Tidak di prosesnya? Ya udah, mana motornya? Di sana motornya. Oh ya udah, nanti langsung dibantu. Pak, dibantu Pak Aman. Iya, bantu. Mukanya rada panik. Oke, kita lihat lagi pemeriksaan. Ini mobil, karena tadi sudah banyak motor ya. Sekarang kita bagian mobil. Ini bagaimana? Pemeriksaan, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Pemeriksaan, Pak. Pemeriksaan, Pak. Pemeriksaan, Pak. Sudah diperiksa? Sudah diperiksa, Pak. Surat-suratnya? Surat-suratnya, kelengkapannya semua. Ini kayaknya di belakang juga ada penumpang. Kalau bisa langsung, di belakang dibuka, kita presa. Pengemudi, pengemudi, tolong dibuka, dinyalakan. Ya, dinyalakan. Penumpang biasanya sesuai dengan SOP, disuruh turun juga ya, Pak? Diminta untuk turun. Mau dicin, sopirnya turun dulu segedap. Ya. Oke, Pak. Ini kan selain tadi kita temukan beberapa pelanggar, memang kita belum temukan pelanggaran berat. Tapi kejatan-kejatan di wilayah Posesukaraja ini, kalau di wilayah sini, setahu saya, juga sempat dijadikan sebagai tempat balap liar. Nah, sekarang ini bagaimana? Ya, kalau masalah terik-terikan, kita sudah eksen kerjasama dengan tiga pilar kecamatan, yaitu Pak Camat, Pandan Amil, dengan Kapolsek sendiri. Jadi, setiap malam kita selalu operasi cipta kondisi, supaya terik-terikan tersebut sudah tidak ada lagi. Yang lain? Kejatan lain selain? Kejatan lain, ya, mungkin operasi pekat. Operasi pekat, operasi penyakit masyarakat, seperti minum-minuman keras, terus WTS, dan sebagainya, kita selalu nomol di babat. Nomol di babat. Oke, sebelah sini, mobil lagi kita geser ke sebelah mobil yang sedang diperlisah, ditemukan miras. Nah, itu sepertinya saya lihat ada botol minuman. Raja dua masuk, Taruna. Jadi, ini ada sejata tajam. Dengan adanya sejata tajam ini, kita akan, yang bersangkutan akan saya bawa ke kantor, bahwa ini adalah tidak berkenaan. Bahkan ini, ada minum-minuman keras. Ada minum-minuman muras yang ada di sini, ya kita akan, mana, yang bersangkutan mana tadi? Yang pemiliknya yang di mana tadi? Oke. Sudah diamankan langsung. Langsung aja, langsung di bawah, semuanya. Tidak ditanyakan untuk apa, Pak? Membawa miras dan senjata tajam seperti ini? Ya, sudah ditanyakan tadi. Jadi, intinya katanya untuk mengangatkan badan. Mengangatkan badan. Oleh sebab itu, langsung sekarang dibawa petugas lagi ke kantor polisi. Ya, untuk didalami lebih lanjut? Oh, ini yang bersangkutan. Kalau pencet langsung masuk lagi. Dibawa masuk. Dibawa masuk, langsung dibawa. Jadi, langsung dibawa. Langsung, ya. Langsung, langsung berangkat. Sampai masuk, masuk di sini. Masuk di sini yang awal. Nah, anggota juga ikut ke dalam mobil, ya, Pak? Untuk mengawal. Ini juga termasuk dari penumpang, tadi? Ini terlakunya. Ini sama, berdua? Ya, oke. Langsung, di depan saja. Langsung di belantang Posek, Sukaraja. Ya, didampingi. Langsung masuk. Oke. Terima kasih, Pak Kaposek. Terima kasih juga Pak Adang Rambil, beserta Jajarang. Terima kasih. Dan demikian laporan operasi kita kondisi dari wilayah Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Saya kembalikan lagi ke studio bersama Indra Bekti, Asifalatif, dan Olivia Fetri. Terima kasih, Deva. Bapak-bapak semuanya, dadah-dadah.